Diduga karena jemburu seorang pria mantan narapidana di Cianjur, Jawa Barat, nekat membakar kekasihnya. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara pelaku langsung melarikan diri setelah membakar kekasihnya dan kini menjadi buronan polisi. Pelaku diketahui berinisial DD, 32 tahun, warga Kertajadi, Kejamatan Cidaun, Cianjur. Sementara, korban bernama Indah alias Indi, 27 tahun, warga Kampung Bayuning, Desa Karangwangi, Kejamatan Cidaun yang merupakan kekasih pelaku. Seorang warga Cidaun yang tinggal dekat dengan lokasi kejadian, yakni HM, 40 tahun, mengatakan dugaan sementara yang beredar, DD tega membakar kekasihnya sendiri lantaran jemburu. HM pun mengungkapkan bahwa pelaku DD ini merupakan seorang mantan narapidana yang baru keluar dari penjara. Dikutip dari Tribun Jabar.id, Kepala Kepolisian Sektor Cidaun AKP Sumardi membenarkan adanya peristiwa kejadian penganiayaan tersebut. Ia menjelaskan aksi pembakaran itu terjadi di wilayah Cidaun, Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu 1 Mei 2021 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kronologi berawal dari pelaku yang menyeramkan bahan bakar jenis pertalait ke tubuh korban. Kemudian, pelaku menyulutkan korek api sehingga korban terbakar dan mengakibatkan luka bakar yang cukup serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. AKP Sumardi menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa mengungkap motif aksi pembakaran itu lantaran saat ini korban masih dalam keadaan kritis. Pihaknya akan melakukan pendalaman kasus ini dan kini fokus untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!